Selamat pagi! Selamat pagi! Ya baik, perkenalkan nama saya... Untuk meningkatkan wawasan mahasiswanya di dunia kerja, khususnya dunia perhotelan, sebanyak 21 mahasiswa dari program Studi D3 Perhotelan mendatangi Best Western Hotel Jenerai Ahmad Yani No. 176-178 Surabaya. Kedatangan mahasiswa Akbar Majapahit ke Hotel Bintang 4 tersebut tidak lain untuk belajar dan mendalami materi kuliah front office and department dan dipandu langsung oleh Bapak Koirul Anan yang menjabat sebagai asisten front office manager. Tidak hanya belajar dan mendalami materi kuliah front office, ke-21 mahasiswa juga diajak melihat tipe-tipe kamar. Menurut Haditha Kursharyanto yang juga dosen ini, menceritakan tujuan membawa anak didiknya ialah untuk mengenal lebih dalam dunia kerja, khususnya dunia perhotelan. Sehingga diharapkan setelah lulus dari bangku kuliah, mahasiswa dapat mengerti dunia kerja, khususnya dunia perhotelan. Ya, kita bawa mahasiswa dari Akademi Parasatang Majapahit ke Salabaya ini. Dalam rangka, ya, kita ingin mendekatkan mereka langsung praktek, ya. Jadi, biar menjalankan rumah personal hotel di room diffusion, namanya di front office department dan skit-kir. Kemudian, ya, anak-anak dari sini nanti diharapkan bisa mengembangkan dari location mereka, pengetahuan atau di front office yang utamanya, ya, mereka juga bisa memiliki skit yang baik. Baik, kebetulan pagi hari ini saya membawakan materi tentang basic front office, di mana di dalamnya front office sendiri terbagi menjadi lima seksian. Yang pertama ada resepsionis, kemudian yang kedua ada cashiering, kemudian yang ketiga ada reservationis, kemudian yang keempat ada concierge, dan yang kelima ada telepon operator. Itu mahasiswa dengan lebih mengenal basic front office, mungkin dari setiap kandidat pasti akan ada minat untuk melanjutkan itu sebagai kejenjang karir front office, karena front office juga departemen yang terpenting, yang berada di hotel, yang mana front office sendiri memiliki skill khusus, yang mungkin tidak dimiliki oleh staff yang lain, dalam artian intelijennya lebih tinggi daripada staff yang lain yang ada di hotel. Jadi, kemungkinan daya saing untuk menjadi frontliner ke depannya itu akan lebih mudah. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya, bersama kami, Akbar Majapahit. Terima kasih telah menonton!